Intro Hai halo ketemu lagi dengan aku Kenny Dasri Dimana aku cukup lama ya gak buat video Karena ya biasa lah ya Seorang ibu pasti repot dengan anak-anak Kebetulan juga aku sekarang udah bukan di Jakarta Tapi di Real It's okay but sekarang aku mau buat video lagi Hari ini aku mau bikin masakan Cara membuat opor ayam ya Tapi ini opor ayam ala versi Kenny ya Jadi opor ayam ini nanti aku mau buat Buat lunch ya anak-anak Nanti aku bikin Nanti aku bawa ke sekolah Untuk makan dengan anak-anak Kebetulan opor ayam ini kesukaan anak-anakku Yuk kita lihat yuk gimana caranya Untuk bahan-bahannya seperti ini ya Disini aku ada ayam Ayam ini sudah aku potong Sekitar 10 atau 11 potong ya Lalu disini aku ada bawang merah dan bawang putih Bawang merahnya disini aku 7 7 siung dan bawang putihnya cukup 3 Lalu ada daun salam Seperti ini daun salamnya aku pakai 3 ya Terus ada kemiri Kemiri dan kunyit Aku pakai 2 luas ibu jari 2 ibu jari ya Lalu disini ada serai Aku pakai serainya 2 Dan lengkoas Dan ketumbar Ini Dan tidak lupa juga pakai garam dan masako disini Nanti kita sesuaikan aja dengan rasanya ya Lalu pulang asin Dengan ditambah garam Dan ini Aku seharusnya menggunakan santan segar ya Tapi aku terlupa Lalu Karena sudah siang Aku lihat Di stok bahan-bahan aku Kebetulan ada santan instan seperti ini ya Ini juga bisa ya Disini mungkin Aku mau pakai 2 Karena kalau pakai 1 Seperti kurang ketel Karena keluarga aku kalau masak opor itu dia lebih sukanya kuahnya ketel ya Lalu disini ada bawang merah Bawang merahnya tadi sekitar 4 Aku iris-iris halus seperti ini Nanti akan kugoreng Buat tangguran si opor yang sudah matem Lalu tidak lupa juga dengan air Disini aku ada 1 liter Nanti kalau kurang tinggal disambah aja Begitu ya Nah Untuk semua bahan ini Akan aku blender ya Aku blender semuanya Dihaluskan Ya Oke Untuk blender Yang kita udah tau dong Cara blender Oke untuk blender Disini bawang-bawangnya Aku potong kecil-kecil dulu ya Sebab biar Semuanya hancur Jadi aku potong kemakan Bawang merah Bawang putih Bikin aja semua ke blender ya Gimana Kalau mau ditumbuk Pakai apa Tumbukan juga boleh ya Tapi disini aku lagi Males Mau tumbuk-tumbuk Males Jadinya bisa juga di blender Wunyitnya juga kita potong-potong kecil Ya Semuanya hancur Oke Kalau sudah begini Sudah masuk ke blender Jangan lupa Ketumbangnya Kita masukkan Lalu Kasih air sedikit Biar dia halus ya Oke Biar dia halus ya Aku pasang dulu Blender Biar dia halus ya Terima kasih telah menonton 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 Minyaknya Terima kasih telah menonton 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 Ini harus menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lihat guys, nanti kan? Ini enak loh dimakan sama ketupat, atau pakai nasi putih. Itu suka dengan anak-anak kan? Aku sih lebih suka ini makan dengan ketupat ya. Tapi untuk bikin ketupatnya itu cukup membuang waktu yang lama. Sekarang opor ayam ya, sudah jadi. Seperti ini, lihat ya. Tapi aku kasih lihat ya, penampakannya.